Lahulah walakwata ilhamillah adalah hal yang harus kita baca, kita konsumsi, kita resapi pada hari-hari ini. Jika kita ingin ditolong oleh Allah, di tengah-tengah kesibuan kita di Ramadan, di tengah-tengah urusan kita di Ramadan, di tengah-tengah masalah-masalah kita di Ramadan, di tengah-tengah drop-nya energi kita atau fisik kita di Ramadan, berbanyak baca lahawla walakwata ilhamillah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah s.w.t. Ini adalah kalimat istislamu tafid ilallah, kata Imam Nawid rahimahullah, kalimat lahawla walakwata ilhamillah adalah kalimat yang menjadi simbol kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita serahkan diri ini kepada Rabbul Alamin. Dan kita akui bahwa diri ini lemah, diri ini tidak berdaya, kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali Allah s.w.t. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhoi. Allah inginkan dan apa yang Allah ridhoi. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan jika Allah s.w.t. menetapkan sesuatu. Ini adalah sebuah kalimat yang merupakan simbol. Bahwa hamba tidak mampu memiliki apapun dalam urusan-urusannya. Tidak mampu menetap sesuatu kecuali ditolong oleh Allah. Tidak mampu menyelesaikan sesuatu kecuali ditolong oleh Allah. Tidak mampu mengkondisikan sesuatu kecuali ditolong oleh Allah s.w.t. Kita kalau dari awal Ramadan kita berbanyak membaca la hula walakuta ila bila. Itu artinya Allah saya tidak akan bisa men-set urusan saya di Ramadan kecuali dengan pertolongan kau. Saya tidak akan bisa mengatur urusan-urusan saya di Ramadan kecuali dengan pertolongan kau. Saya tidak akan bisa istiqomah full setiap malam sholat terawih kecuali dengan pertolongan kau. Saya tidak akan bisa menjaga sholat-sholat wajib saya kecuali dengan pertolongan kau. Saya tidak akan bisa puasa full kecuali dengan pertolongan kau. Saya tidak akan bisa mempuasakan pendengaran saya, telinga saya, mata saya, lisan saya, anggota tubuh saya, sebagaimana saya harus puasa dari makan dan minum dan berhubungan kecuali dengan pertolongan kamu. Saya tidak akan bisa melakukan itu. Saya tidak akan bisa mempuasakan hati saya dari virus-virus hati kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Ini adalah kalimat yang harus kita baca banyak-banyak.